Al-Fatihah Karena kita sudah menunaikan kewajiban sebagai rakyat Tapi mereka tidak menunaikan kewajiban sebagai pemerintah Semua ada hitungannya Anda kira tidak ada hitungannya? Men yahdihillah falamudillah Waman yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qal Allah Ta'ala Fi Al-Kur'an Al-Kariim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Ya Ayuhal-Lathina Aamanu Ataqu Allah Haqqa Tukatih Wala Tamutunna illa وأنتum muslimun Ya Ayuhal-Nasu Ataquu Rabbakum Al-Ladhi khalakakum Min-Nafsi Wahidah Wakhalakum minha Zawjah Wabath minhuma Rijalaan kathiraan Wanihah Wa attaquu Allah Al-Ladhi tasa'alun Bihi wal-Arham Inna Allah Kan Alaykum Rakiiba Ya Ayuhal-Lathina Aamanu Ataquu Allah Waقولu Qawlaan Sadeida Yuslih Lakum A'amalakum Wayagfir Lakum Zunubakum Waman Yut'i Allah Wawrasulahu Fakat Faz Fawza Fawza Arzima Fainna Astaqa Al-Hadith Al-Kitab Allah Wakhaira Al-Hadhi Hady Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Wa syarwal umuri Muhdathatuh Fa'inna Kulla Muhdathatin Bid'ah Wa kulla Bid'atin Dolalah Wa kulla Dolalatin Finnar Amma Ba'd Jamaah Jumat Rahimukum Allah Alhamdulillah Segala puji Dan syukur Marilah kita Haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Salawat Serta Salam Semoga Selalu Tercurahkan Kepada Junjungan Besar Nabi Memiliki Begitu Banyak Prinsip Prinsip Yang Biasa Dikenal Dengan Istilah Usul Akidah Prinsip Prinsip Dalam Akidah Diambil Dari kata Bahasa Arab Akidah Akidah Mengikat Akidah Mengikat Akidah Ikatan Atau Simpul Makanya Ketika Seseorang Memiliki Prinsip Hati Ini Terikat Dengannya Ketika Seseorang Memiliki Prinsip Tidak Goyah Dia Dengan Hal-hal Yang Lain Karena Hatinya Sudah Terikat Hatinya Sudah Terikat Dengan Simpul Itu Dengan Ikatan Itu Dengan Prinsip Yang Tentunya Harus Dibangun Di Atas Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Di Antara Begitu Banyak Prinsip Prinsip Dasar Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Adalah Prinsip Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terhadap Para Pemimpin Para Penguasa Dan Insyaallah Pada Kesempatan Siang Hari Ini Enam Di Antaranya Kita Akan Sebutkan Secara Singkat Agar Kita Memahami Bahwasanya Inilah Seharusnya Yang Ada Pada Diri Ini Inilah Yang Seharusnya Menjadi Ikatan Pada Hati Ini Ketika Kita Memiliki Sikap Terhadap Para Penguasa Dan Juga Pemerintah Dan Tentunya Semuanya Insyaallah Kita Akan Sampaikan Berlandaskan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Juga Perkataan Para Ulama Salaf Salli Faidah Ulun Ambil Tentunya Dari Kitab Usul Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Karya Syekh Salih Fawzan Bin Abdillah Al Fawzan Hafidhah Allah Ta'ala Kata Beliau Di Antara Perinsip Dasar Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terhadap Taati Mereka Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Jika Mereka Memerintahkan Untuk Tidak Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Tidak Wajib Mentaati Mereka Dalam Perkara Tersebut Akan Tapi Kemudian Ketaatan Kita Tetap Kepada Mereka Dalam Perkara Perkara Yang Lain Yang Tetap Di Bawah Koridor Firman Allah Dan Juga Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayuhalladzina Amanu Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Hai Orang Orang Yang Beriman Taatilah Allah Taatilah Rasulnya Muhammad Sallallahu Sallallahu Dan Pemimpin Kalian Kata Para Wala Tafsir Ada Hikmah Dibalik Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Sebutkan Kata Ati'u Sebelum Ulil Amri Karena Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mutlak Ketaatan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Mutlak Sedangkan Ketaatan Kepada Pemimpin Tidak Mutlak Selama Mereka Memerintahkan Kepada Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Wajib Mentaatinya Tapi Jika Mereka Melakukan Yang Sebaliknya Perintah Mereka Untuk Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tidak Wajib Mendengarkan Dan Kita Tidak Wajib Mentaati Walaupun Tentunya Imbasnya Sangat Mungkin Akan Ada Kezaliman Yang Mungkin Kita Akan Dapatkan Jamajum Alhamdulillah Ini Juga Selaras Dengan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Wasiat Beliau Sebelum Beliau Meninggal Sallallahu 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 Kata Beliau Usikum Bicak Wallah Wassam Iwatt Wa Inta Ammar Alaikum Ma Abdu Aku Wasiatkan Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mendengarkan Dan Mentaati Pemimpin Kalian Walaupun Dia Adalah Seorang Budak Sinyal Dari Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bahwasannya Nanti Akan Ada Pemimpin Pemimpin Yang Sampai Kepada Puncak Kepemimpinannya Tidak Syari Nabi Muhammad Mencontohkan Dengan Tidak Syari Seorang Budak Menjadi Pemimpin Tapi Jika Suatu Saat Tentunya Untuk Contoh Ini Masih Jauh Dari Zaman Kita Tapi Di Akhir Zaman Terjadi Perbudakan Kecuali Ada Perperangan Yang Besar Antara Kaum Muslimin Dan Kafirin Jika Suatu Saat Kemudian Para Budak Ini Mereka Bersatu Kemudian Mereka Menggulingkan Pemerintahan Dan Mereka Berada Di Puncak Maka Kewakjiban Kita Untuk Mentaatinya Kita Tidak Membahas Bagaimana Cara Mereka Naik Ke Puncak Untuk Negeri Kita Sekarang Misalnya Kita Tidak Membahas Konsep Apa Yang Kemudian Dipegang Negeri Ini Yang Bukan Tentunya Dari Islam Tapi Sekarang Mereka Ada Di Puncak Mereka Sekarang Memerintah Mereka Sekarang Penguasa Maka Kewajiban Kita Taat Kepada Mereka Mendengarkan Dan Mentaati Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Alal Mar'il Muslimi Assam Wata'ah Fima Ahabba Wa Kariha Ila Ay Umar Bima Siyatin Fa In Umir Bima Siyatin Fala Sama Wala To'ata Dalam Ruait Imam Muslim Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Atas Setiap Pribadi Muslim Dia Memiliki Kewajiban Untuk Mendengarkan Dan Mentaati Pemimpin Pemerintah Penguasa Fima Ahabba Wa Kariha Dalam Segala Hal Yang Dia Sukai Atau Tidak Dia Sukai Kebijakan Ini Terkadang Kita Tidak Suka Kebijakan Itu Terkadang Kita Tidak Suka Lebih Banyak Kebijakan Yang Tidak Kita Sukai Dibandingkan Yang Kita Suka Bukan Begitu Tapi Inilah Kewajiban Kita Sebagai Seorang Muslim Alal Mar'il Muslim Atas Semua Pribadi Muslim Dia Wajib Mendengarkan Dan Mentaati Pemimpin Penguasanya Dalam Semua Kebijakan Mereka Baik Kita Sukai Atau Tidak Kita Sukai Kecuali Jika Dia Diperintahkan Kepada Kemaksiatan Maka Jika Dia Diperintahkan Untuk Bermaksiat Kepada Allah Maka Tidak Ada Kewajiban Itu Tidak Wajib Kita Mendengarkan Tidak Wajib Kemudian Kita Mentaati Kenapa Karena Perintahnya Untuk Bermaksiat Kepada Allah Kata Nabi Muhammad Sesungguhnya Ketaatan Itu Hanya Dalam Perkara Yang Ma'ruf Perkara Yang Baik Kata Nabi Muhammad S.A. Juga Di hadith Yang Lain Tidak Ada Ketaatan Kepada Makhluk Siapapun Dia Untuk Bermaksiat Kepada Allah Anak Tidak Wajib Taat Orang Tuanya Istri Tidak Wajib Taat Suaminya Rakyat Tidak Wajib Taat Pemimpinnya Untuk Bermaksiat Kepada Yang Kedua Di antara Pering Sedasal Aqidah Ahlus Sunnah Waljamaah Berkaitan Dengan Pemimpin Atau Penguasa Adalah Bahwasanya Bermaksiat Durahaka Kepada Pemimpin Kepada Penguasa Itu Diantara Bukti Maksiat Kita Durahaka Kita Kepada Rasulullah S.A. Karena Jika Perkara Yang Mereka Perintahkan Baik Kemudian Kita Bermaksiat Kita Melanggarnya Kita Mendurhakainya Itu Bukti Kita Mendurhakain Nabi Muhammad S.A. Kata Nabi Muhammad S.A. Man Ata'al Amir Fakat Ata'ani Waman Asal Amir Fakat Asani Barang Siapa Yang Menta'ati Pemimpin Pemerintah Penguasanya Berarti Dia Menta'ati Aku Sebaliknya Barang Siapa Yang Bermaksiat Durhaka Kepada Pemimpin Penguasanya Maka Berarti Dia Telah Bermaksiat Kepada Aku Jamah Jum'at Rahimukum Allah Nabi Muhammad S.A. Bersabdi Di hadith Yang lain Innahu Sayali Alaikum Umara Ta'rifuna Minhum Watung Kirun Sesungguhnya Kalian Nanti Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Pemimpin Ta'rifuna Minhum Watung Kirun Kalian Mengetahui Dari Mereka Kebaikannya Tapi Dari Puncak Kemudian Sampai Akhirnya Mungkin Dari Lurah Sampai Presiden Kalian Mengetahui Dari Mereka Mereka Punya Kebaikan Tapi Kalian Juga Mengingkari Dari Mereka Karena Mereka Punya Keburukan Berkata Para Sahabat Apakah Kita Perangi Saja Mereka Dengan Pedang Berontak Saja Kita Kenapa Ini Pemimpin Buruk Begitu Banyak Keburukan Yang Dia Miliki Walaupun Kita Tahu Dia Punya Kebaikan Apa Jawab Nabi Muhammad S.A.W. La Addu Ilayhim Hakkohum Was'al Allah Alladhi Lakum Jadikan Ini Prinsip Jamaah Kata Nabi Muhammad S.A.W. La Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Kemudian Memberontak Kata Nabi Muhammad S.A.W. Addu Ilayhim Hakkohum Tunaikan Saja Kepada Mereka Haknya Hak Pemimpin Ditaati Dalam Ketaatan Kepada Allah S.A.W. Was'al Allah Alladhi Lakum Dan Mintalah Hak Kalian Kepada Allah Karena Pemerintah Tidak 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 Mereka Dari Kita Mentaatinya Dalam Ketaatan Kepada Allah Poin Satu Dan Mintalah Hak Kita Kepada Allah S.W.T Karena Banyak Mereka Tidak Bisa Menunaikannya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Di hadif Yang lain Kata Pada Sahabat Apakah Kita Memerangi Mereka Saja Wahai Rasul Kata Nabi Muhammad Tidak Jangan Tidak Boleh Selama Mereka Menegakkan Di Antara Kalian Solat Di antara Makananya Kita Masih Mudah Solat Kita Masih Diizinkan Solat Kita Masih Mudah Beribadah Kepada Allah S.W.T Kita Tidak Pernah Tahu Nanti Mudah Tidak Terjadi Bahwasanya Pemimpin Nanti Kau Muslimi Mudah Jangan Terjadi Di Indonesia Non Muslim Kalau Yang Tidak Syari Sebelumnya Kita Memiliki Pemimpin Perempuan Sudah Sangat Mungkin Kemudian Nanti Ada Pemimpin Non Muslim Tapi Perhatikan Nabi Muhammad S.W.T Selama Mereka Menegakkan Di antara Kalian Solat Dianya S.W.T Cuma Mengizinkan Kalian Membolehkan Kalian Mudah Untuk Kalian Beribadah Kepada Allah S.W.T Di Hadith Yang Lain Dengan Nada Yang S.W.T Jangan Tidak Boleh Berontak Selama Mereka Masih Solat Dan Kita Tahu Dari Pucuk Residen Sama Mungkin Lurah Pak RT Dekat Kita Solat Semua Mereka Inilah Kewajiban Kita Sebagai Seorang Muslim Terhadap Pemimpin Nomor Yang Nomor Tiga Dan Di antara Prinsip Dasar Akidah Terhadap Pemimpin Pemerintah Penguasa Adalah Kita Solat Di Belakang Mereka Jika Mereka Tentunya Bisa Menjadi Imam Solat Betul Dengan Maknanya Secara Later Dia Jadi Imam Pak Lurah Di Sini Jadi Imam Pak Bupati Alikota Gubernur Pak Residen Mungkin Di Sini Jadi Imam Solat Kita Jadi Makmum Bukan Kemudian Ini Pemerintah Banyak Keburukannya Pemerintah Banyak Kezalimannya Saya Solat Di Mesej Sebelah No Sini Perhatikan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Sayalikum Wulatun Ba'di Fayalikum Albirru Bibirrihi Walfajir Bifujurihi Fasmau Lahum Wa ati'u Fikulli Mawa Faqal Hak Kata Nabi Muhammad Sallallahu Kalian Nanti Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Pemimpin Setelahku Nanti Ada Pemimpin Yang Baik Memimpin Dengan Kebaikannya Nanti Ada Pemimpin Yang Buruk Memimpin Dengan Keburukannya Perhatikan Nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Dengarkan Mereka Taati Mereka Dalam Segala Perkara Yang Bersesuaian Dengan Kebenaran Firman Dan Sabda Kita Punya Standar Ada Pemimpin Yang Baik Dengan Kebaikannya Ada Pemimpin Yang Buruk Dengan Keburukannya Perhatikan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kalau Seingat Ulunya Ini Sudah Yang Keempat Kelima Saya Menyampaikan Materi Yang Sama Agar Kita Selalu Ingat Ini adalah Prinsip Dasar Akidah Seorang Muslim Terhadap Pemimpin Dengarkan Mereka Taati Mereka Dalam Segala Sesuatu Yang Bersesuaian Dengan Kebenaran Jika Mereka Berbuat Baik Kalian Dapat Pahala Karena Kalian Taat Mereka Dapat Pahala Karena Mereka Menunaikan Amanah Dan Jika Mereka Buruk Maka Kalian Tetap Dapat Pahala Karena Kalian Tetap Taat Kepadanya Dalam Ketaat Pada Allah Dan Mereka Mendapatkan Dosa Karena Tidak Amanah Simple Jadi Rakyat Itu Kita Punya Patokan Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Sabda Nabi Muhammad S.W. Sesuai Yuk Kita Ikut Tidak Sesuai Dengan Firman Sabda Kami Tidak Ikut Walaupun Mungkin Setelahnya Seorang Mendapatkan Yang Mungkin Dia Akan Dapatkan Dari Ketentuan Dan Mungkin Kebijakan Pemerintah Kemudian Di antara Prinsip Dasar Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamah Terhadap Pemimpin Pemerintah Penguasa Mendoakan Kebaikan Untuk Mereka Mendoakan Keistikomahan Untuk Mereka Doakan Bukankah Sebagian Di antara Mereka Mungkin Keluarga Kita Mereka Mungkin Anggota DPR Mereka Mungkin Menteri Mereka Mungkin Ya Mereka Di Pemerintahan Kita Tahu Dia Baik Tapi Dia Kemudian Ada Di Sistem Yang Kita Sayangkan Mungkin Buruk Kanan Kirinya Buruk Banyak Yang Buruk Tapi Dia Saudara Kita Dia Dipilih Mungkin Maka Doakan Kebaikan Untuk Mereka Doakan Keistikomahan Untuk Mereka Perhatikan Perkataan Fudail Bin Iyad Kata Beliau Berkata Fudail Bin Iyad Dan Ini Riwayat Ada Dalam Syarhus Sunnah Milik Imam Al-Barbahari Jika Aku Punya Satu Doa Mustajab Sungguh Aku Akan Persembahkan Untuk Pemerintah Murid Murid Bertanya Terangkan Kepada Kami Maksudnya Apa Kata Beliau Iza Ja'atua Fi Nafsi Lam Ta'duni Wa In Ja'atua Fi Sultan Saluh Fasaluh Bis Salah Ibad Wal Bilad Jika Aku Persembahkan Doa Itu Hanya Untuk Ku Saja Maka Manfaatnya Ya Tentu Untuk Ku Saja Tidak Pernah Bermanfaat Untuk Orang Lain Tapi Jika Aku Persembahkan Doa Itu Untuk Pemerintah Untuk Penguasa Untuk Pemimpin Dan Kemudian Kita Tahu Doa Itu Mustajab Dengan Allah Menjadikan Mereka Orang Orang Yang Baik Orang Yang Salih Dengan Kesalihan Mereka Dengan Kebaikan Mereka Pasti Akan Berimbas Kepada Bilad Kepada Negara Dan Juga Kepada Rakyat Karena Pemimpin Baik Doakan Doakan Kebaikan Untuk Mereka Doakan Keistikoman Untuk Mereka Jemaah Jum'at Alhamdulillah Kemudian Yang Yang Kelima Sebelum Kita Tutup Di Khutbah Yang Pertama Ini Di Pemimpin Penguasa Muna Sohatuhum Menasehati Mereka Mungkin Di Zamannya Susah Untuk Menasehati Mereka Apalagi Kemudian Untuk Face To Face Tapi Tidak Untuk Zaman Sekarang Semua Yang Orang Yang Ada Di Pemerintahan Mereka Pasti Punya Akun Pribadi Mungkin Anda Tidak Memiliki Nomor Whatsapp Mungkin Anda Tidak Memiliki Nomor Telepon Selama Dia Punya Akun Di Media Sosial Anda Bisa Meraih Tidak Perlu Berteman Anda Bisa Mengirim Pesan Kepadanya Tunaikan Kewajiban Kita Ketika Kita Melihat Ada Kemungkaran Ketika Kita Melihat Ada Kewajiban Yang Ditinggalkan Ada Pelanggaran Yang Diterobos Kewajiban Kita Menyampaikan Jangan Sampai Karena Diamnya Kita Allah Umumkan Allah Ratakan Semua Azab Kepada Orang Orang Yang Soleh Karena Kita Diam Sampaikan Nasihat Kata Nabi Muhammad Barang Siapa Yang Ingin Menasihati Pemerintah Penguasa Pemimpin Jangan Perlihatkan Di hadapan Umum Anda Bikin Artikel Anda Tag Pemerintah Anda Hujat Mereka Anda Permalukan Mereka Jangan Di depan Umum Kata Beliau Sallallahu Sallam Ambil Tangannya Berdua Dengan Ngobrol Rahasia Dan Semua Ini Di zaman Kita Sekarang Bisa Terwakil Dengan Media Sosial Anda Bahkan Bisa Langsung Direct Message Kepak Jokowi Atau Kepada Menteri Menterinya Dengan Semua Kebijakannya Atau Kemudian Anggota Dewan Dengan Semua Fraksi Fraksinya Ya Subhanallah Dengan Semua Komisi Komisi Yang Maaf Kita Bisa Kirim Pesan Kita Bisa Tegakkan Nasihat Karena Ini tugas Kita Sebagai Seorang Muslim Jika Diterima Kata Muhammad Jika Diterima Itulah Yang Kita Inginkan Jika Tidak Maka Dia Telah Menunaikan Kewajiban Nanti Di Hari Kiamat Semua Mereka Nasihat Untuk Semua Yang Berada Di Pemerintah Ketika Sudah Sampai Kepada Anda Nasihat Ada Mengingatkan Nasihat Kepada Anda Akan Kesalah Yang Anda Lakukan Ada Yang Menugur Ada Yang Mengingatkan Di Hadapan Allah Anda Tidak Bisa Beradu Argumen Kenapa Karena Sudah Ada Yang Menasihati Ketika Kamu Di Dunia Jadilah Pemberat Itu Hingga Mereka Tidak Bisa Beradu Argumen Ya Allah Saya Tidak Tahu Sudah Ada Yang Nasihat Sudah Ada Yang Menasihat Sudah Yang Mengingatkan Waktu Itu Tapi Kamu Lanjut Dengan Keburukan Yang Kamu Miliki Ya Jadilah Pemberat Itu Dengan Menyampaikan Nasihat Wallahu Alam Bisa Poin Yang Terakhir Insya Allah Kita Sampaikan Pada Khutbah Yang Kedua Alhamdulillah 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 Karimal Akhlaq Jamah Jum'at Alhamdulillah Dan Yang Terakhir Yang Keenam Di Antara Prinsip Dasar Akidah Ahlu Sunnah Terkait Pemerintah Penguasa Pemimpin Adalah Sabar Akan Kezaliman Yang Mereka Lakukan Inilah Inti Dari Khutbah Kita Ya Kata Nabi Muhammad Sallallam Barang Siapa Yang melihat Dari Pemimpin Penguasanya Pemerintahnya Sesuatu Yang Dia Tidak Sukai Bersabarlah Nabi Muhammad Tidak Perintahkan Berontak Lawan Mereka Hancurkan Mereka Turunkan Disuruh Bersabar Kita Kenapa Karena Kita Sudah Menunaikan Kewajiban Sebagai Rakyat Tapi Mereka Tidak Menunaikan Kewajiban Sebagai Pemerintah Semua Ada Hitungannya Anda Kira Tidak Hitungannya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kami Nanti Akan Letakkan Timbangan Timbangan Keadilan Maka Tidak Ada Satu Jiwapun Yang Dizalimi Walaupun Sekecil Bikisawi Kami Akan Mendatangkannya Kebaikannya Pahala Keburukannya Dosa Kezaliman Ya Kezaliman Akan Mendatangkan Kegelapan Untuk Anda Di hari Kiamat Betul Betul Gelap Gelap Betul Dengan Maknanya Secara Letter Semua Kita Akan Butuh Cahaya Untuk Melewati Asyirat Dan Cahaya Itu Kata Nabi Muhammad Sesuai Dengan Amal Masing Ada Yang Cahaya Sangat Besar Ada Yang Cahaya Hanya Sebesar Pohon Kurma Ada Yang Cahaya Hanya Sebesar Ibu Jarinya Dan Jembatan Yang Anda Lewati Sifatnya Adalah Lebih Tipis Daripada Rambut Lebih Tajam Daripada Pedang Gelap Terang Mungkin Anda Bisa Lewat Kegelapan Kegelapan Itu Datang Karena Kezaliman Anda Ketika Di Dunia Jadi Rakyat Santai Banyak Bersabar Aja Semua Ada Hitungannya Nikmati Yang Anda Ingin Nikmati Hei Semua Orang Yang Serang Sekarang Ada Di Pemerintahan Paling Lima Tahun Dua Kali Paling Sepuluh Tahun Itu Kalau Anda Hidup Sepuluh Tahun Baru Menjabat Satu Tahun Kemudian Anda Zalim Selama Satu Tahun Mati Dan Anda Zalimi Satu Kota Yang Anda Zalimi Satu Projeksi Di Mana Kegelapan Yang Akan Dapatkan Gelap Sekali Naudzubillah Padahal Bisa Jadi Secara Pribadi Anda Orang Yang Taat Tapi Zalim Anda Kepada Banyak Orang Hati Hati Jemaah Ini Ulun Hanya Ingin Bersikap Ajil Jangan Sampai Kemudian Peradai Hanya Menyampaikan Rakyat Sabar Sabar Pemerintah Ingatkan Juga Kata Siapa Yang Melihat Pada Pemimpin Sesuatu Yang Dia Tidak Sukai Maka Bersabarlah Mungkin Seorang Bertanya Sampai Kapan Usah Dari Saya Sudah Dewasa Sampai Sekarang Gini Gini Aja Jemaah Jum' Rahim Allah Perhatikan Sabda Nabi Muhammad Yang lain Kata Beliau Sesungguh Nanti Kalian Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Pemimpin Yang Afar Makna Afar Ada Pemimpin Yang Egois Dia Hanya Mempentingkan Urusannya Sendiri Atau Keluarganya Atau Kroninya Saja Persis Seperti Di negeri Konoha Ya Kata Nabi Muhammad S.A.W. Kalian Akan Dipimpin Oleh Pemimpin Pemimpin Yang Akan Mementingkan Urusannya Sendiri Saja Ini Di antara Tanda-tanda Nabi Muhammad Itu Nabi Ini Tanda-tanda Di antara Nabi Muhammad Rasul Tahu Beliau Berdasarkan Wahyu Allah Apa yang Terjadi Nanti Apakah Nabi Muhammad Perintahkan Untuk Berontak No Fasbiru Bersabarlah Kalian Sampai Kalian Semua Bertemu Denganku Nanti Di telagaku Sampai Hari Kiamat Sabarnya Tunaikan Saja Kewajiban Kita Sebagai Seorang Rakyat Karena Semua Ada Hitungannya Itaku Zulma Fa Inna Zulma Zulma Yaum Al-Qiyamah Jauhilah Kalian Semua Dari Berbuat Zalim Entah Itu Kepada Allah Entah Itu Kepada Diri Sendiri Entah Itu Kepada Orang Rain Suami Zalim Pada Istrinya Orang Tua Zalim Pada Anaknya Pemerintah Pemimpin Zalim Kepada Rakyatnya Karena Sesungguhnya Kezaliman Itu adalah Mendatangkan Kegelapan Kegelapan Di hari Kiamat Kata Para Ulama Menerangkan Kegelapan Kegelapan Azab Demi Azab Hukuman Demi Hukuman Yang Tiada Hentinya Kita Cuman Hidup Sebentar Kalau Anda Diberikan Jabatan Itu Anda Diberikan Kepemimpinan Itu Jadikan Ia Lahan Pahala Anda Bukan Jadi Lahan Dosa Anda Semua Kalian Pengatur Semua Kalian Memimpin Dengan Lingkup Nya Masing Dan Semua Kalian Akan Dimintai Pertanggung Jawabannya Atas Semua Yang Kalian Pimpin Semua Ada Hitungannya Untuk Semua Yang Berada Di Pemerintahan Dari Pucuk Sampai Bawah Jadikan Tugas Anda Menghantarkan Anda Bahkan Kesurga Allah Karena Anda Amanah Anda Menaikan Kewajiban Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Bukan Malah Ia Malah Menjurmuskan Anda Kepada Naka Allah Belum Lagi Kemudian Banyak Orang Minta Kisos Nanti Di Hari Kiamat Oh Mimpin Fulani Allah Wali Kota Fulani Allah Gubernur Fulani Allah Anggota Dewan Fulani Allah Dia Menzalimi Kami Wah Yang Ngomong Bukan Satu Dua Orang Satu Indonesia Mungkin Satu Banjar Masin Satu Kalas Satu Indonesia Tunaikan Kewajiban Anda Jadikan Kewajiban Anda Itu Hajalan Menghantarkan Anda Kesurga Allah Karena Anda Menunaikan Kewajiban Bukan Malah Menjurmuskan Anda Kepada Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kebaikan Ya Allah Ya Tuhan Kami Berikan Kebaikan Kepada Pemerintah Kami Pemimpin Kami Semua Yang Mengurus Urusan Kami Kau Muslimin Dan Berikan Keistikomahan Kepada Mereka Amin Ya Rabbal Alamin Ini yang Bisa Sampaikan Mudah Bermanfaat Salah Dan Khilaf Ulum Al-Mah Allah Maksim Lala Min Khashyat Kama Tahu Luh Bih Baynana Wabayna Ma'asiyat Kami Tahu Luh Bih Jannat Kami Min Al-Yakini Mata Yen Bih Alayyina Mosa Iba Dunya Um Mata Allah Bi Isma Ina Wa Abus Sarina Wa Kuwatina Abadan Mah Yaitana Waj Al-Hul Waritha Minna Waj Al-Fa Al-Nana Al-Man Waj Al-Zulam Yer Al-Rahimin Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Dhriyatina Qur Waj Al-Tayun Waj Al-Nana Lill Muta Qiyna Imama Rabbana La Tuzik Qlubana Ba'day Zah Daytana Wahab Luh Allahum Allahum Inan Asal Khus Al-Khatima Wa Na'udhu Bik Min Suh Al-Khatima Yer Ham Ar-Rahimin Allahum Inan Asal Khus Al-Jannata Wa Ma Qar Rba Ily Ha Mink Al-Au Amal Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wa Fid Akhirat Hsana Wa Kina Adhab Al-Nana Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wa Salam Al-Alam Salim Wa Alhamdulillahi Rabbil Al-Alam Al-Alam